Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini kami melakukan praktikum adaptasi dan seleksi di materi kelas 12 semester 2 Hal pertama disini kami melakukan analisis STEM Terdiri dari Science Yaitu mempelajari evolusi, mempelajari seleksi alam, mempelajari adaptasi, dan mempelajari fenomena seleksi alam Yang kedua teknologi menggunakan internet, menggunakan handphone, menggunakan aplikasi Youtube, menggunakan aplikasi KineMaster, Canva, dan juga PixArt Yang ketiga engineering merancang model percobaan untuk menggambarkan proses seleksi alam yang terjadi Dan yang keempat matematika menghitung jumlah spesies yang terambil Menghitung spesies yang tertinggal, menghitung waktu pengambilan, dan menghitung perbandingan Alat dan bahan yang perlu disiapkan Yang pertama adalah potongan kertas putih berukuran 0,5 cm persegi sebanyak 50 buah Yang kedua potongan daun hijau, daun kering, bunga berwarna berukuran 0,5 cm juga masing-masing sebanyak 50 buah Yang ketiga kayu atau bambu dengan panjang 15-20 cm yang berjumlah 4 buah Yang keempat tali rafia sekitar 5 meter Dan yang kelima handphone untuk menghitung waktu Kalian juga bisa menggunakan stopwatch, jam tangan, ataupun yang lainnya ya Cara kerja Yang pertama, ukurlah lapangan rumput seluas 1 meter persegi Pasang pembatas menggunakan kayu dan juga tali rafia Yang kedua, catat warna dominan lapangan Di sini dominannya coklat ya Yang ketiga, campur potongan kertas, daun, dan bunga Kemudian taburkan secara merata pada lapangan rumput yang telah disiapkan Yang keempat, salah satu anggota kelompok memungut kembali potongan kertas, daun, dan bunga secara acak selama 1 menit Yang kelima, hitunglah jumlah masing-masing potongan kertas, daun, dan bunga yang terambil Kemudian catat Yang keenam, ulangi percobaan dengan cara menaburkan kembali potongan kertas, daun, dan bunga yang sudah terambil pada area yang sama Pungut kembali secara acak selama 1 menit dan hitunglah kembali Yang ketujuh, hitunglah jumlah potongan kertas, daun, dan bunga yang tertinggal di lapangan Yaitu jumlah awal dikurangi dengan jumlah yang terambil Pertanyaannya Yang pertama, apakah warna dominan lapangan tempat menaburkan potongan kertas, daun, dan bunga? Jawabannya, warna dominannya adalah coklat Yang kedua, potongan bahan warna manakah yang paling banyak terambil dan mengapa? Jawabannya, warna merah Karena warnanya yang paling mencolok diantara potongan kertas dan potongan daun yang lain Yang ketiga, potongan bahan manakah yang paling banyak tertinggal? Jawabannya, warna coklat Yang keempat, berdasarkan data percobaan, warna apakah yang bersifat adaptif terhadap lingkungan? Jawabannya, warna coklat Yang kelima, berdasarkan data percobaan, warna apakah yang tidak adaptif sehingga terseleksi? Jawabannya adalah, warna yang cenderung lebih berwarna terang, seperti merah Yang keenam, seandainya warna potongan kertas, daun, dan bunga adalah warna biston betularia Dan orang yang mengambil potongan-potongan bahan-bahan tersebut sebagai predator atau pemangsa Warna manakah yang semakin lama semakin berkurang sehingga akan mengalami kepunahan Jadi, warna yang semakin lama semakin berkurang sehingga akan mengalami kepunahan adalah warna yang berwarna terang Yaitu seperti merah, karena predator dapat melihat dan langsung memangsanya karena warnanya yang begitu mencolok Kemudian, warna manakah yang akan terus hidup dan dapat berkembang biak sehingga jumlah populasinya semakin bertambah? Jawabannya yaitu adalah, warna coklat Karena warnanya sama dengan warna dominan lapangan, sehingga cenderung adaptif dan tidak terlihat oleh mangsa Sehingga dia dapat beradaptasi dalam jangka waktu yang lama Oke, yang nomor tujuh, jelaskan hubungan antara adaptasi dan seleksi alam terhadap proses evolusi Hubungannya yaitu, seleksi alam akan terjadi guna menyeleksi dan menyaring makhluk hidup yang masih layak untuk hidup Makhluk hidup yang lolos akan beradaptasi guna menyesuaikan diri dengan lingkungannya dalam jangka waktu yang relatif sangat lama Adaptasi tersebut akan menjadi sebuah evolusi Oke, sekian video dari kami Mohon maaf bila banyak kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku memeluk dirimu Disini aku mau nge-review lip cream Emina Ini saja Fenomena teori evolusi, adaptasi, dan seleksi alam Sebelum revolusi industri, lingkungan, pohon, dan bunga-bunga berwarna cerah Nengat berwarna cerah, lebih adaptif dengan lingkungannya Sehingga tidak terlihat oleh predator atau mangsanya Sesudah revolusi industri, lingkungan, pohon, dan bunga-bunga tertutupi oleh jelaga Nengat berwarna gelap atau bestun batalaria berwarna gelap Lebih adaptif dengan lingkungannya Nengat berwarna gelap Tidak mudah terlihat oleh mangsa atau predator Sehingga tetap hidup, berkembang biak, dan jumlah populasinya makin banyak dan bertambah Loh, kalian kok disini sih? Kalian udah nonton video Miss Wee kan? Udah? Video tadi pasti ada maksud Kayaknya kita harus ngeraksanin praktikum buat ngebuktiin itu semua Praktikum apa? Praktikum tentang seleksi alam dan adaptasi Seleksi alam, berarti kita harus bawa kucing Anjing Tikus Harimau Shhh Bukan itu maksudnya, kita cuma butuh potongan kertas kecil buat ngebuktiin itu semua Nggak yakin? Berdasarkan data yang didapat Kayaknya kita harus ulas percobaan ini satu kali lagi Yaudah, yuk Jadi gimana hasilnya? Dari percobaan yang kita ambil, dari percobaan 1 dan 2 Bahwa makhluk hidup yang tidak dapat beradaptasi, maka akan terseleksi oleh alam Dengan menggunakan analisis sistem Sains Mempelajari evolusi Mempelajari adaptasi Mempelajari seleksi alam Mempelajari fenomena seleksi alam Logi Menggunakan internet Menggunakan stopwatch Jam atau HP Menggunakan aplikasi YouTube Menggunakan aplikasi edit video Engineering Merancang model percobaan untuk menggambarkan proses seleksi alam yang terjadi Dan yang terakhir, analisis matematika Yaitu menghitung jumlah spesies yang terambil Menghitung spesies yang tertinggal Menghitung waktu pengambilan Serta menghitung perbandingan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nomi Nama saya Nomi Nama saya Nomi Saya Rina Saya Rina Saya Rina Saya Rina Dan saya Dina Kami dari kelas 1258 Akan berbicara Tentang adaptasi Dan kelas Dengan penjuan untuk mempunyai Tandanya Peristiwa Seleksi alam Ada berubah yang diperlukan Di antaranya ada Kertas Ada Daun Daun Dan Dan juga Alat yang dibutuhkan Di antaranya adalah Lampu Stopwatch Dan juga Mampu Oke Semua mulanya kita ke Praktekan balik Tapi Sebelum ke prakteknya Kita lihat cara kerjanya dulu Yuk Yaitu yang pertama Ukurlah lapangan rumput Seluas 1 meter persegi Kemudian pasang pembatas Menggunakan kayu dan tali rapia Yang kedua Catatlah warna dominan lapangan Misalnya Hijau Kuning Atau coklat Tiga Campur potongan kertas Daun Dan bunga Kemudian tamburkan secara merata Pada lapangan rumput yang telah disiapkan Kemudian yang keempat Salah satu anggota kelompok Memungut kembali potongan kertas Daun Dan bunga Secara acak selama 1 menit Cara kerja yang kelima Hitunglah jumlah masing-masing Potongan kertas Daun Dan bunga yang terambil Kemudian catat datanya ke dalam tabel Yang keenam Ulangi percobaan dengan cara Menaburkan kembali potongan kertas Daun Dan bunga yang sudah terambil Pada area yang sama Rumut kembali secara acak Selama 1 menit Dan hitung kembali Dan yang terakhir Hitunglah jumlah potongan kertas Daun Dan bunga yang tertinggal di lapangan Yaitu jumlah awal dikurangi Dengan jumlah yang terambil Kui praktek Kesimpulannya adalah Adaptasi adalah sekelompok yang dilakukan oleh makhluk hidup terhadap lingkungannya Proses adaptasi terjadi seleksi alam Dimana makhluk hidup yang dapat beradaptasi dengan baik Dapat melewati proses seleksi alam Tapi jika makhluk tersebut tidak dapat beradaptasi dengan baik Maka akan terseleksi alam Dan mengalami kekunahan karena ketidakmampuan untuk pertahanan hidup Sekian laporan praktikum dari kelompok kami Berikut dengan hasilnya Mohon maaf atas segala kekurangannya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya